Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yoga Lusen Di sini saya akan memamparkan sedikit penjelasan tentang materi yang akan saya bawa Oke baiklah saya akan share screen terlebih dahulu untuk materi yang akan saya bawa Di sini oke baik kita share Baiklah di sini sudah terlihat ya Sebelumnya saya mengenalkan diri nama si Yoga Lusen dengan NPM 2.114.071.027 Dari Fakultas Pertanian Jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung Oke ini saya akan memamparkan materi tentang motor bakar empat tak bensin Atau motor bakar bensin empat tak Jadi apa sih motor bakar? Motor bakar merupakan suatu mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar Menjadi energi panas Termal Yang kemudian energi tersebut Yang kemudian energi tersebut diubah menjadi tenaga gerak atau energi mekanik Atau gerak mekanik ya Jadi motor bakar bensin merupakan suatu mesin yang mengubah energi kimia Dari bahan bakar jenis bensin Seperti pertama Atau premium Menjadi energi panas Termal Yang kemudian energi panas ini diubah menjadi tenaga gerak atau mekanik Motor bakar empat tak bensin berarti adalah motor bakar Dengan menggunakan bahan bakar bensin Pada satu proses pembakaran terdapat empat tahapan di dalamnya Jadi empat tak itu berarti empat tahapan pada satu proses pembakaran Jadi motor bakar dua tak berarti ada dua proses dalam satu pembakaran Iya benar Jadi motor bakar dua tak itu terdapat dua proses pada satu pembakaran Sedangkan motor bakar empat tak terdapat empat proses dalam satu pembakaran Seperti ini kita lihat Ini adalah mesin motor Jenisnya bisa kita lihat di sini Di sini tempatnya Ini adalah silinder Tempatnya piston Nah di sini ini jelas di sini berarti adalah poros engkelnya Nah ini kita bisa lihat di sini ada businya Di sini ada busi Ini bahannya harus benar-benar bagus ya Harus benar-benar kuat dan tahan panas Karena mesin ini akan panas sekali Karena gerakan yang begitu cepat dari piston Dan tekanan yang begitu tinggi dari ruang pembakaran Akan menghasilkan panas yang begitu tinggi ya Jadi setiap mesin pasti akan mengalami panas yang begitu tinggi Saat digunakan terus menerus Maka saat kita menggunakan motor Pada jarak yang kita gunakan jarak yang begitu jauh Pasti mesin akan panas Sehingga kalau mesin terlalu panas Overheated Mesin akan mengalami Yang namanya Mati atau Pada saat kita gas Itu gas tidak akan berfungsi Atau motor akan mati malahan Karena overheated Terlalu panas Jadi pada saat proses pembakaran Karena terlalu panas Ledakan akan terjadi sebelum titik mati atas Nanti kita bahas Jadi transmisi dari Dari apa tadi Poros engkel Nah Poros engkel ini berputar Saat Piston yang naik turun Maka poros engkel akan berputar Dan akan Memutar Gear-gear yang ada di dalam sini Dan mentransmisikan gear-gear yang ada di dalam sini Sehingga Sampai pada gear belakang motor Terhadap gear belakang Ban motor Sehingga ban akan bergerak Dan motor akan bergerak Seperti itu kurang lebih Nah Ini bahannya harus benar-benar Tanpa panas Dan yang saya bilang tadi Lainnya akan sangat panas Dan juga harus kuat Karena Tekanan dan gesekan Itu akan Terus terjadi pada saat Motor Dinyalakan Busi Gunanya Nanti kita bahas Oke Lanjut ke sini Di apa Empat langkah Yang terdapat pada motor bakar Empat tak Empat langkah yang terdapat pada motor bakar Empat tak Itu ada Yang pertama adalah Langkah hisap Sebelumnya Kita lihat dulu Di sini gambarnya Bisa kita Pahami dulu Ini adalah Klep Bentunya Di sini Nah yang tengah ini adalah Busi ya Busi Busi Nah ini adalah Silindernya Ini adalah pistonnya Nah ini ruangnya Ruang Tekanan Atau ruang pembakaran Nah ini adalah Batang torak Yang menghubungkan antara Piston Dengan Porous ankle Sehingga Porous ankle bergerak Saat piston naik Turun ini Porous ankle akan Bergerak Bisa lihat Nanti Kita akan jelaskan Nah ini Gambarnya Jadi Saat Porous ankle bergerak Maka akan terjadi Perputaran pada Sini Akan menghasilkan putaran Pada Pada Transmisi Terhadap gear-gear lainnya Yang ada di mesin Itu Jadi Saat Porous ankle ini bergerak Maka Gear-gear tersebut juga Akan ikut bergerak Tentunya Tenaga utamanya adalah Pada piston ini ya Karena Dia yang menggerakkan Oke Yang pertama adalah Langkah hisap Nah pada saat langkah hisap Bisa kita pahami dulu Pada langkah Pada saat langkah hisap Bahwa Klep Klep udara Dan klep Bahan bakar Akan terbuka tentunya Karena Saat langkah hisap ini Yang dihisap adalah Udara dan bahan bakar Nah Kalau pada motor bensin ya Udara dan bahan bakar Beda lagi tentunya Pada motor Bakar Diesel Nah Nanti kita akan bahas Sedikit Nah Jadi Pada langkah hisap ini Apa yang dihisap Yaitu Bahan bakar dan Udara Pada Titik mati atas Nah Oh iya Sebelum kita akan Beritahu dulu bahwa Kita tandain dulu Ini titik mati atas Dan ini titik mati bawah Karena disini Tidak ada tandanya Kita buat Kita ilustrasikan saja Sini adalah titik mati atas Dan sini ada titik mati bawah Pada piston Oke Pada Dititik mati atas Pada langkah hisap Nah maka piston akan Turun Dan menghisap Udara dan bahan bakar Sampai pada titik mati bawah Nah Setelah Bahan bakar dan Udara itu dihisap Maka Langkah selanjutnya adalah Langkah kompresi Pada langkah kompresi ini Nah Tentunya Klep Bahan bakar Dan klep pembuangan Dan udara Akan tertutup Dengan rapat Nah Pada saat kompresi terjadi Tekanan terjadi Tidak ada Yang keluar Dari Ruang pembakarannya Nah Dengan tekanan yang tinggi Dengan kompresi yang begitu tinggi Sekitar Sekitar 7-8 atmosfer Pada motor bakar bensin Tentunya Tentunya berbeda juga Dengan motor bakar diesel Karena motor bakar diesel itu Bisa sampai Dua kali lipat Dari motor bakar bensin Tekanannya Lebih tinggi Sekitar 16 atmosfer Sampai 22 atmosfer mungkin Kurang lebih seperti itu Karena juga yang Yang ditekan itu Yang dikompresi juga Beda ya Tentunya Karena Kalau motor bakar bensin Itu yang dikompresi adalah Tentunya Motor Bahan bakar Yaitu bensin Dengan Oksigen Udara Sedangkan pada motor bakar diesel Yang dikompresi disini Pure udara Atau oksigen Pada motor bakar diesel juga Tidak terdapat busi Tentunya Dia tidak memerlukan busi Untuk pemicunya Karena pemicunya Adalah Bahan bakar tersebut Karena tekanannya Lebih tinggi ya Nanti kita jelaskan sedikit Kita fokus terhadap ini dulu Oke Nah Padahal langkah kompresi Maka Dengan tekanan yang tinggi 7-8 atmosfer Bensin dan Udara Atau ban bakar dan udara Itu akan Terhomogenkan Atau Tercampurkan dengan Campuran yang begitu Sempurna Karena Tekanannya Begitu tinggi ya Tentunya Nah Pada saat kompresi Dan sampai Di titik mati atas Maka Peran busi Sangat penting disini Yaitu Untuk memercikan Kembang api Untuk pemicu Ledakan Nah Jadi Kalau tidak ada Busi tentunya Tidak akan terjadi Ledakan disini Karena tidak ada Pemicunya Beda halnya Dengan Diesel tentunya Nah Jadi saat Busi ini Memercikan kebang api Maka akan terjadi Ledakan yang Begitu dasyat Nah Pada saat Ledakan Begitu dasyat Itu disebut Langkah usaha Maka Piston akan Turun ke bawah Dari titik mati atas Terjadi ledakan Maka Maka dia akan Turun Dengan cepatan tinggi Titik mati bawah Lalu Langkah selanjutnya Apa? Langkah selanjutnya Adalah Langkah usaha Karena Terjadi ledakan Dan pembakaran Disini Di ruang bakar Maka Pastilah Akan ada Sisa-sisa Pembakaran Tentunya Entah itu Berupa Asap Atau Angin Itu pasti Akan Ada Langkah selanjutnya Itu langkah Buang Nah Dari titik mati bawah Menuju titik mati atas Pada saat Langkah buang ini Lab Pembuangan Kekena pot Atau Lainnya Itu akan Terbuka Dan Hasil Sisa-sisa Sisa pembakaran tersebut Akan ikut keluar Saat Piston ini Naik ke atas Pada saat Pembuangan Nah Jadi Sisa pembakaran Akan habis Terbuang Melalui Klep pembuangan Jadi Setelah Pada titik mati atas Setelah terbuang Maka Selanjutnya apa? Selanjutnya Kembali ke Proses yang pertama Yaitu Langkah hisap Dari titik mati atas Menuju titik mati bawah Menghisap udara Dan oksigen Tentunya Lalu Langkah selanjutnya Itu adalah Langkah kompresi Dengan menutup Klep Klep tersebut Sehingga Pada titik mati atas Akan terjadi Tekanan yang Tinggi Udara dan Oksigen Udara dan Bahan bakar Akan tercampur Dengan campuran Yang begitu homogen Lalu Ada pemicu Ledakan disini Yaitu busi Pemicu Ledakan Dengan kembang apinya Dengan bunga apinya Tentunya Akan terjadi Ledakan Yang begitu Dasyat Lalu akan menghasilkan Hasil pembakaran Lalu akan Dibuang kembali Lalu akan Dihisap lagi Oksigen Dan Darah tersebut Oksigen Dan Bahan bakar tersebut Seperti Siklus yang Begini-begini saja Yaitu Siklus yang Ya sama Tentunya Sama Siklus ini Akan terus Terulang Sampai motor itu Berhenti Saat dihidupkan Sampai berhenti Tentunya Siklus ini Akan terus Berulang Langkahnya Seperti ini Dari Hisap Sampai buang Kembali lagi Hisap Kembali lagi Membuang Terus seperti itu Oke Sini kita bisa Lihat Bahan Ini Ini adalah Porous ankle Tentunya Ini adalah Batang torak Ini silindernya Ini pistonnya Bahan-bahan tersebut Harus benar-benar Kuat Dan tahan panas Tentunya Gesekan juga Terus terjadi Di sini Karena Begitu cepat Maka Ini bahan Harus benar-benar Kuat Harus benar-benar Bagus Dan disini Di ruang Pembakaran Ini akan Sangat panas Sekali Mesin Akan sangat Panas Sekali Kalau bahannya Tidak Bagus Maka Ruang Pembakaran Ini akan Cepat Rusak Jadi Pada saat Pistonnya bergerak Maka Porous ankle Ini akan bergerak Lihat Pada titik mati atas Porous ankle Seperti ini Bentuknya Pada titik mati bawah Dia akan berputar Sampai seperti ini Selanjutnya Ada titik mati atas Dia akan berputar Sampai seperti ini Berarti kan 360 derajat Tentunya Satu putaran Pul Pada titik mati bawah Kan berputar Seperti ini Berarti ada Ada putaran Sampai 360 derajat Lebih Tentunya Di sini Dalam Langkah Tersebut Dalam satu Proses Pembakaran Nah Seperti yang saya Bilang tadi Ada Selain motor Bakar bensin Yaitu ada Motor bakar Diesel Dia menggunakan Bahan bakar Pure solar Dan solar Dan pemicunya Bukanlah busi Melainkan Bahan bakar tersebut Dan yang dikompresi Bukanlah oksigen Dan Bahan bakar Tetapi Pure oksigen Dengan tekanan Yang begitu tinggi Dua Dua kali lipatnya Dari Tekanan Motor bakar bensin 16 Sampai 20 22 Atmosfer Jelas itu Sangat Panas sekali Oksigen Akan sangat Panas Maka pada saat Itu Dia tidak Menggunakan Ini Apa sih Busi Tetapi Menggunakan Langsung Bahan bakar Untuk pemicu Ledakan Jadi pada Panas sekali Maka Disemprotkan Bahan bakar tersebut Maka akan Terjadi Ledakan Itu Sedikit Tentang Motor bakar Misalnya Oke lanjut Selanjutnya adalah Jadi pada motor bakar Daya Yang berguna Adalah Daya poros Dikarenakan Daya poros Yang menggerakkan Beban Menurut Mulyono S dan Kawan-kawan Pada Tahun 2014 Saya mengambil Perhitungan ini Dari Jurnal Berdiliau Yaitu Mulyono S dan Kawan-kawan Pada tahun 2014 Dengan demikian Besar Daya poros Adalah P itu Daya poros Tentunya P sama dengan 2P Kali N Dikali P Dibagi 60.000 Yang satunya Adalah Kilowatt Dimana T adalah Porsi Newton meter F adalah Gaya sentribugal N adalah RPM Apa sih torsi Nah Bisa kita lihat disini Torsi adalah Ukuran kemampuan Mesin untuk Melakukan kerja Jadi torsi adalah Suatu energi Dimana torsi Dapat kita hitung Dengan T S sama dengan F dikali S Dimana torsi Itu RPM Dan satunya F adalah Gaya sentribugal Dan S itu Jaraknya Jadi S itu Jaraknya Oke Kita Disini Kita bisa Lihat Gambarnya Oke Disini Bisa kita Lihat Ini adalah Mesin Dari motor Kita lihat Ini juga Mesin Dari motor Bedanya Adalah Ini satu Silinder Ini ada Empat Silinder Berarti Ada Empat Ruang Bakar Pada Satu Mesin Ini ada Ruang Pembuangan Kenal Ada Empat Ada Empat Pembakaran Ini biasanya Digunakan Untuk motor Motor Besar Dengan Sisi Yang Begitu Tinggi 600 Seribu 600 CC Seribu CC Menggunakan Empat Silinder Biasanya Nah Ini bisa kita Lihat Disini Nah Ini adalah Piston Ini adalah Batang Torak Ini adalah Porous Enkle Saat Piston Bergerak Maka Porous Enkle Ini akan Berputar Yang Mengakibatkan Putaran Pada Gear Gear Ini Mentransmisikan Ini Sampai Pada Gear Roto Dakang Biasanya Empat Silinder Digunakan Pada Mesin Mobil 6 Silinder 8 Silinder Pada Mesin Mobil Ini Bisa Juga Empat Silinder Pada Mesin Motor Tenaganya Begitu Cepat Sisi Gede Jadi Kecepatan Tinggi Menggunakan Empat Silinder Tentunya Nah Kurang Lebih Sudah Itu Yang Dapat Saya Jelaskan Yang Dapat Saya Paparkan Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Terima Terima